Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan kembali lagi dengan saya atau di channel saya channel Elvan Al Zahid Dimana di konten kali ini atau di video kali ini saya hanya menjawab pertanyaan dari teman-teman Karena banyak sekali pertanyaan dokumentar selalu menanyakan apakah suami istri itu bisa mengajukan pinjaman kur Atau maksudnya itu suami istri masing-masing dari suami atau istri apakah bisa mengajukan pinjaman kur Atau bisa mendapatkan pinjaman kur Jadi baiklah teman-teman buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya ini Dengan memberikan like dan subscribe-nya dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman Baiklah teman-teman kita langsung saja Sebelum saya menjawab pertanyaan itu yaitu saya jelaskan dulu sedikit tentang kur ini Pinjaman kur ini teman-teman yaitu pinjaman program dari pemerintah Dimana sebenarnya bunga kur ini bunganya itu 16% Dan setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 6% teman-teman Jadi tujuan disubsidi oleh pemerintah itu yaitu Untuk membantu masyarakat atau usaha UMKM Untuk mengembangkan usahanya Ingat ya teman-teman mengembangkan usahanya teman-teman Jadi kalau mengembangkan usahanya itu berarti teman-teman harus memiliki usahanya dulu Bukan untuk memulai usaha teman-teman Bukan untuk memulai usaha Tapi mengembangkan usaha teman-teman Kalau memulai usaha berarti usahanya belum ada Jadi tidak bisa untuk mengajukan pinjaman kur teman-teman Jadi diwajibkan dulu Usahanya sudah ada Baru mengajukan pinjaman kur dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya tersebut Atau membuka cabang lagi di tempat lain gitu teman-teman Ada pun syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman kur ini teman-teman Sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya teman-teman Jadi jika teman-teman yang belum tahu syarat dan ketentuan untuk mengajukan pinjaman kur di tahun 2023 ini Mungkin saya jelaskan lagi sedikit Yaitu usia minimal 21 tahun Menikah ataupun belum menikah Dan memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan Dan dilampirkan kakak KTP suami istri Dan protokopi jaminannya teman-teman Setelah berkas-berkas itu lengkap semuanya Teman-teman bisa mengajukan ke bank terdekat Atau bisa menghubungi marketingnya teman-teman Dan jangan lupa SKU atau NIB nomor induk berusahanya teman-teman Jadi setelah dibawa ke bank Sudah diproses minimal Satu hari itu biasanya bio checkingnya keluar Dan Tiga hari berikutnya Mungkin akan disurpe paling lama tujuh hari sampai ke pencairan teman-teman Lalu kita kembali menjawab pertanyaan teman-teman tadi Apakah suami istri masing-masing bisa mengajukan pinjaman kur ini teman-teman Dan seperti saya sampaikan juga Bahwa pengimputan data di SIKP itu teman-teman yaitu pernik bukan perkaka Pernik itu berarti perorangan Bukan perkaka Jadi apakah masing-masing suami istri bisa mendapatkan atau mengajukan pinjaman kur Jawabannya bisa teman-teman Tapi ada syarat ketentuannya Apa syarat ketentuannya ya teman-teman Jika si suami sudah mengajukan pinjaman kur sebelumnya Dan si istri juga ingin mengajukan pinjaman kur Tapi tidak boleh mengajukan dengan usaha yang sama teman-teman Jika suami mengajukan misalnya usahanya Usaha kedai atau warung di pasar Dan si istrinya mengajukan Jangan dengan usaha yang tadi Yaitu usaha lain Atau seperti usaha warung di rumah Atau kos-kosan Jadi suami istri itu masing-masing bisa mendapatkan Atau mengajukan pinjaman kur teman-teman Walaupun di bank yang sama Misalnya si suami mengajukan pinjaman mungkin di bank A Dan si istri juga ingin mengajukan pinjaman di bank A tersebut Maka bisa teman-teman Karena memiliki usaha berbeda Masing-masing memiliki usaha Dan masing-masing memiliki jaminan Jadi jawabannya bisa teman-teman Dan jika teman-teman ingin mengajukannya Silahkan dihajukan Ya syarat-syaratnya dan ketentuannya Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman Baiklah teman-teman Itu saja konten saya kali ini Jika bermanfaat Jangan lupa Teman-teman dukung terus channel saya ini Dengan memberikan like dan subscribe-nya Dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman Dan bila perlu teman-teman share kepada teman-teman kita yang lain Biar kita saling berbagi informasi Baiklah teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman